Oke guys, kali ini kita bikin tutorial cara check-in online lewat Traveloka. Yuk simak videonya. Oke, langkah pertama silahkan buka dulu aplikasi Traveloka-nya. Kemudian silahkan klik pesanan, dan tunggu setidak, keluarlah tiket yang kita beli, yang udah bisa check-in, segera kita bisa klik check-in. Nah, di halaman ini kita bisa pastikan dulu bahwa ini benar tiket yang kita pesan, kalau udah sesuai langsung aja kita klik check-in online di atas. Ya, di bagian ini kebijakan yang kita harus setujui, jadi kita centang di bawah, klik aja, kemudian klik lanjutkan. Setelah itu kita cek sekali lagi, klik lanjutkan lagi yang bawah, yang tombol biru. Nah, di sini kita bisa klik ganti untuk mengganti nomor kursi kita. Nah, di sini tersedia kursi yang masih idle, ini yang berwarna biru, sedang yang grey gak bisa kita pilih. Jadi memang pilihan check-in online ini cukup terbatas. Kita coba seperti ini, nah nanti di atas akan berubah seperti itu. Ini gratis juga, kita klik di angka biru, misal kita klik lagi, nah yang di ruang biru, nah ini kita berubah kursinya, 22E. Oke, nah saya batalkan, saya tidak memilih, jadi biarkan nanti terpilih sendiri, dan kemudian kita klik check-in. Kita tunggu lagi, nah dan selesai, kita sudah berhasil check-in online Lion Air di Traveloka. Nah, di sini kita tinggal klik lihat boarding pass, dan tunggu seginap. Dia akan memberi notifikasi untuk di-save gambarnya, jadi kita save masuk ke galeri kita. Nah, seperti ini, ini hasilnya, yang sudah kita check-in, sudah ada tulisan boarding pass tersedia. Nah, kita tinggal klik aja, dan keluarlah kertas check-innya. Tuh, lengkap, sudah ada flag, nomornya, tanggalnya, terus terminal dikit berapa, kemudian ada boardingnya jam berapa, dan kemudian ada tempat biliknya. Jadi, ini sudah berhasil nanti ketika masuk di bandara, kita tinggal tunjukkan lagi boarding pass ini. Oke, demikian tutorialnya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!